Nah sekarang kita akan belajar membuat tabel menggunakan gaya migrasi ya Pak apa enggak boleh saya membuat tabel langsung di database ya boleh di MySQL boleh Tidak masalah mau kamu buat di database langsung boleh kamu buat di migration boleh Kenapa saya ngajarkan membuat tabel dengan migration kalau anda membuat disini langsung berarti setiap anda ganti komputer ya pindah-pindah project pindah bawa file projectmu ke komputer yang lain database akan harus kamu bawa strukturnya berarti ini harus di backup dulu kan di backup karena sudah terlanjur dibuat ya kan kemudian nanti di komputer yang kamu datangi ini di tanamkan di MySQL komputer tersebut itu kalau anda mengandalkan file ini tapi kalau anda mengandalkan migration filenya kan ada disini migrasinya jadi saat anda datang ke komputer yang baru tugasmu hanya membuatkan wadah indoknya saja apa wadah indoknya yaitu nama database-nya setelah itu perintahkan me migrat pada saat anda perintahkan migrat maka tabel-tabelnya akan tercipta disini tanpa anda ribet harus membackup dan sebagainya itu kelebihannya migrat nah sekarang bagaimana cara membuat misalkan tabel guestbook ya kita buka ini ketikan cls kalau sudah penuh perintahnya sih kemudian anda buat ya apa yang kita buat yang kita buat kalau misalkan kalian masih belajar anda bisa masuk ke PHP artisan enter maka disini akan muncul perintah-perintah contohnya adalah kumpulan perintah tentang me migrat ya tentang migrat yang akan kita buat disini adalah file migration file migration itu dibuat bersamaan dengan membuat model ya dilihat ya jadi disini ada model kemarin kan kita sudah belajar view sudah belajar controller sekarang kita akan belajar model kenapa karena model inilah yang nanti akan berkomunikasi dengan database oke berarti untuk menciptakan file migrasi itu perintahnya adalah PHP artisan make make model apa nama modelnya misalkan nama modelnya misalkan nama modelnya misalkan nama model kata-kata guestbook ini akan menjadi nama tabel lihat ya pada saat saya perintahkan seperti ini PHP artisan make model kemudian spasi guestbook kata-kata kita guysbook ini akan menjadi nama tabel nantinya dan si Laravel itu nanti akan memberikan akhiran S secara otomatis contohnya seperti ini nama tabelnya apa kalau kita biasa membuat tabel kan user gitu kan Laravel akan memberikan akhiran S nah ini ini adalah salah satu ciri khas di dalam Laravel apakah saya tidak boleh buat tabel user saja Pak tidak ada akhiran S boleh tinggal di edit lihat disini password reset biasanya kan gitu tapi ada akhirannya S yang disini file job tapi ada akhirannya S nah coba kita buat sekarang yang ini tadi PHP artisan make.2 model guestbook spasi main M nah anda harus lanjutkan dengan main M kenapa karena main M inilah yang nanti akan membuat file migration kalau tidak diakhiri dengan main M yang dibuat hanya model saja ya oke enter maka akan tercipta lihat migration file seperti ini dan bisa kita cocokkan dengan ini Hai tanggalnya lihat ya berarti urutan migrasi nanti dari sini ke sini ke sini ke sini Hai ya oke ya di file-nya seperti ini terus modelnya sendiri letaknya ada dimana modelnya alat muncul atau terletak di file apps dimasuk disini nih ini modelnya Hai file model itu tampilannya seperti ini Hai jadi antara tabel di dalam database dengan Laravel itu nanti perantaranya adalah model ini hai 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 dia jadi ada model ada migration jadi migrasi ini fungsinya adalah kita mendesain struktur tabel yang nanti bisa kita perintahkan untuk benar-benar jadi tabel kelebihannya apa kelebihannya kalau file Laravelnya anda copy paste kemanapun membuat tabelnya tidak ribet tinggal dipanggil jadilah tabel tinggal dipanggil jadilah tabel Anda tidak perlu backup restore backup restore Hai mysql nya itu tidak perlu dilakukan seperti itu oke kita buat atau kita masuk ke create casebook lihat ya tampilannya seperti ini ini boleh dihapus ini keterangan saja hapus saja boleh yang ini juga boleh kita lihat satu persatu public function up nah perintah ini atau function ini nanti kalau kita panggil dengan PHP artisan migrat tadi ini yang akan dijalankan apa dia akan menciptakan skema atau struktur tabel namanya guess books nah lihat ya ada akhiran S Hai lah kalian setuju nggak ada akhiran S Hai usah nggak setuju ya hapusin S nya misalkan saya tidak ingin tabelnya ada akhiran S tidak masalah tapi kalau menghapus S disini yang bawah juga harus dihapus Hai misalkan tidak dihapus tetap ada S nya juga nggak masalah Hai terus kalau misalkan saya hapus kira-kira ada yang harus disesuaikan selain ini nggak Pak ada Hai kalau akhiran S disini anda hapus maka modelnya harus anda isi dengan nama tabel baru Hai sekarang isinya seperti ini Hai protected ya Apple nama tabelnya apa Hai seperti ini Hai jadi kalau anda melakukan perubahan nama disini yang akhirnya benar-benar nanti jadi tabel dan tidak ada akhiran S seperti struktur yang dianjurkan oleh Laravel maka model dari tabel ini Hai harus dikenalkan nama tabel barunya Hai dengan cara seperti itu tetapi kalau ini masih ada huruf s-nya asli masih seperti aslinya maka sifat ini jadi tidak wajib Hai tidak pilih mana Hai ya Hai nanti kalau jadi tabel pun ada S nya contohnya users research migration file jobs gas books gitu ada S nya kalau tetap menggunakan struktur asli ya Hai tanpa nambahkan ini sekali ini anda hapus ya berarti modelnya harus disesuaikan Hai tambahkan protected table Hai sama dengan nama barunya apa Hai Oke misalkan saya hapus nama tabelnya ya berikutnya ini adalah susunan kolom dasar Hai kalau ini saya migrate yang terjadi muncul tiga kolom satu adalah kolom ID yang kedua adalah kolom kolom create at yang ketiga adalah kolom update at seperti ini Hai nanti dua kolom yang di belakang ini hasil dari Hai times times nih ya muncul dua kolom otomatis yang paling depan itu ID sekarang yang tengah bagaimana lah yang tengah ini silahkan disesuaikan dengan tampilan ini datanya berarti butuh apa saja nama email alamat nomor HP pesan berarti di tengah-tengah sini saya butuh apa nama email alamat nomor HP dan pesan ini adalah kolom-kolom bah baru terus menciptakan kolomnya bagaimana Pak ya table konsepnya gini tanah tipenya nama akan kamu tipikan apa string misalkan terus nama kolomnya apa nama kolomnya kolomnya berarti ini kan nama kira-kira string ini lebarnya berapa digit kalau kita desain kan misalkan name 255 seperti ini ya email 255 itu kan atau ada batasan tertentu misalkan nama ini hanya 50 digit maka ditulis disini 50 digit tapi kalau tidak anda isi berarti dia akan menggunakan panjang maksimal yaitu 255 tipe Hai varchar string itu kan munculnya jadi varchar ya oke tapi kalau ada batasannya silahkan dikasih batasan kemudian ada defaultnya enggak default itu berarti kalau tidak diisi jadi otomatis ada nilainya kalau ada diisi default apa isinya misalkan strip Hai kok ada defaultnya tapi kalau tidak ada ya tidak usah diisi maksudnya gitu nah seperti ini silahkan di copy kalau memang tipenya sama ya tinggal ganti-ganti apa ganti-ganti di sini email berapa digit Oh ini seratus misalkan defaultnya ada enggak Oh enggak ada Hai kemudian table yang kolom yang ketiga alamat alamat itu menggunakan panjang optimal 255 defaultnya ada enggak kalau ada ya diisi ya atau boleh dikosongi kalau boleh dikosongi berarti nilai di belakang dikosongi itu ditulis Hai nulai bel Hai seperti ini Hai nulai beli itu menjadikan kolom itu punya default nul dan dia boleh di nulkan artinya boleh dilewati pengisiannya Hai jadi diberikan sifat nulai bel dan pesan yang terakhir ya pesan Hai dan sama-sama string semua ya tipenya di sini Hai nilainya optimal ini dihapus Pak mana yang jadi primary misalkan kalau ada pertanyaan seperti itu otomatis ini akan jadi primary karena ini struktur yang sudah dibuatkan dari Laravel blueprintnya cetak birunya otomatis akan jadi primary dan tidak usah anda otak ati itu biarkan saja enggak apa-apa Hai ya di strukturnya seperti ini dan saya pancing skrip dasar seperti ini Anda harus mau mencari di helpnya Laravel dokumentasi Laravel tentang pembahasan namanya migrasi Hai apa saja tipe-tipe datanya Hai sama dengan kamu membuat kolom disini misalkan kamu buat kolom Hai tipe datanya itu pilihannya macem-macem kan Hai di Laravel pun bisa ini Hai tidak hanya tentang string Hai gila itu harus mau anda cari ini apa saja number integer bisa enggak kemudian date tanggal bisa enggak dan seterusnya hai oke ya Nah sekarang Bagaimana ini benar-benar menjadikan tabel Hai di struktur ini jadi tabel beneran itu bagaimana di sini kan sudah ada 1234 tabel ya berarti saya menambahkan tabel bah baru namanya guestbook perintahkan apa tadi PHP artisan migrat jangan refresh ya kan kita kan hanya nambahkan struktur baru kalau refresh itu berarti merombak yang lama ya merombak yang lama dengan sesuatu yang baru semuanya tapi kalau migrat saja itu berarti kita menambahkan saja menambahkan yang terbaru ada struktur baru kita mau sisipkan atau mau tambahkan ya ya enter maka jadi ya lihat ya kita cek di sini Hai akan muncul tabel guest guestbook tidak ada S nya ya di sini tidak mengandung S ini kalau saya buka strukturnya seperti ini lihat Hai dan ini langsung sudah jadi tabelnya bisa diisi Hai alamat tadi defaultnya muncul null kenapa karena pada saat kita membuat struktur ini dikasih null level kemudian untuk nama itu defaultnya strip lihat strukturnya nama lihat defaultnya strip pesan defaultnya strip maksudnya default strip itu bagaimana misalkan saya mengisikan nama nama aris ya atau lihat ya langsung ada stripnya misalkan tidak ngisi nama ngisi email langsung misalkan master nama itu otomatis akan muncul strip Hai akan kayak gini Hai kan sudah ada isinya ini otomatis kemudian ini Hai akan kita isi kita isi kita isi lah create at dan update at bagaimana isinya Pak ini pun nanti akan terisi otomatis ya loh ini kok nggak otomatis Iya karena kita ngisi langsung di database tapi kalau kita ngisi dari Laravel nanti create at dan update at ini ini otomatis akan ada isi-isinya ya kita buktikan setelah ini Hai lah untuk proses namanya migrasi data bagaimana cara membuat filenya dan menjalankannya ada pertanyaan atau tidak silahkan migrasi migrasi sekali lagi adalah fasilitas yang cukup membantu bagi saya ini cukup membantu tetapi tidak wajib juga Anda membuat tabel sendiri langsung dari database-nya langsung membuat tabelnya enggak masalah mau membuat di migrat dulu kemudian di jalankan jadilah tabel itu juga boleh masing-masing punya kelebihan dan kekurang-kekurangan kalau saya senang menciptakan migrat kenapa saya tidak perlu ribet membackup tabel-tabel kalau pengen pindah komputer saya cukup membawa master Laravelnya saja kalau sudah sampai di komputer yang baru saya perintahkan migrat maka struktur datanya akan langsung jadi disini selamat menikmati